Kita beralih ke informasi lain, sodara puluhan makam di Bogor, Jawa Barat hilang akibat tebing longsor. Sementara itu lima makam hilang di komplek pemakaman Pangeran Jayakarta, Pulau Gadung, Jakarta Timur akibat longsor. Puluhan makam menghilang setelah sebuah tebing setinggi lima meter longsor di kampung Nanggerang, kota Bogor, Jawa Barat. Puluhan makam ini hilang karena terbawa arus sungai Cegading yang meluang. Sebagian kain kafan bahkan masih tergantung di tebing. Nisan dan penutup makam juga jatuh. Kalau dampak longsor ini masih mengancam, mengancam masih berpuluhan makam yang di atasnya. Rap panjang makam ini sekitar 100 meter, waktu tingginya ini sekitar 15 meter. Sementara itu untuk ketiga kalinya, turap longsor di komplek pemakaman Pangeran Jayakarta, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Akibatnya lima jenazah dievakuasi ke area lain. Penanganan yang kita lakukan ini bisa menahan untuk tidak terjadinya longsor lagi. Dan tidak menyebabkan ada makam yang terbawa dengan longsornya tanah tersebut. Nah, hari ini teman-teman SDA sudah menyiapkan personil, menyiapkan peralatan untuk melakukan penurapan sementara. Tapi dibuat agak lebih kuat supaya bisa menahan arus air hujan yang kita antisipasi kalau memang nanti turun lagi. Pihak kecamatan rencananya akan memasang kayu dolkan untuk mengantisipasi longsor susulan dan akan melaporkan kejadian ini ke pemerintah pusat, khususnya balai besar wilayah sungai Ciliwung Cisadane untuk diperbaiki. Tim Liputan, Kompas TV